Apa sih color grading itu? Dan color grading yang bagus itu yang kayak gimana? Nah, sekarang gue bakal ngebahas sedikit tentang color grading, tapi sebelumnya kita putar dulu intronya, cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi di Palu Aji Channel, oke teman-teman, di video kali ini gue mau sedikit sharing aja tentang color grading. Nah, disclaimer dulu ini buat teman-teman yang mungkin belum mengerti dan belum paham apa itu color grading, dan mungkin teman-teman di sini ada yang bingung color grading yang bagus itu yang kayak gimana sih. Nah, teman-teman color grading sendiri itu punya arti yaitu perubahan suatu warna dari hasil kamera aslinya menjadi warna yang semenarik mungkin dan sesuai kebutuhan kalian masing-masing. Jadi, misalnya warnanya tuh natural banget dan dirubah sesuai mood-nya atau nggak sesuai karakter kalian masing-masing, ya teman-teman. Jadi, banyak banget ya kalau misalnya dari Sony kan ada yang pemuresesan itu dibuat gampang, dibuat gampang tuh maksudnya dari file mentah banget dari misalnya S-Log 2 dan S-Log 3 dan misalnya dari Canon itu ada S-Log yang mungkin teman-teman yang awam banget tentang S-Log itu pasti ngiranya tuh ini warnanya kok nggak adaan ya teman-teman ya, kayak putih-hitam-putih kayak gitu. Tapi itu bukan, sebenarnya bukan hitam-putih ya teman-teman. Tapi itu file mentah yang nanti kita proses menjadi ada warnanya sesuai karakter dan kebutuhan kalian masing-masing. Nah, itu disebutnya color grading ya teman-teman. Jadi, merubah suatu warna ya, suatu warna yang aslinya dari kamera itu dirubah menjadi karakternya kalian masing-masing atau nggak kebutuhannya kalian masing-masing. Misalnya ya kalau ini tuh misalnya mood-nya pengen agak sedikit biru atau nggak sedikit warm, atau nggak merubah kalau misalnya di alam itu misalnya hijaunya menjadi warm, nah itu sudah disebut color grading. Dan ada juga yang disebut color correction. Nah, color correction ini tuh bisa membentuk suatu saturasinya, membentuk kontrasnya, membentuk highlight-nya. Nah, seperti misalnya kita dari S-Log ya, dari S-Log itu kan flat banget, kita ubah menjadi Reksepon Ornay dulu supaya terbentuk menjadi ada kontrasnya, yang asalnya flat menjadi ada kontrasnya, terus juga kita bentuk kontrasnya. Misalnya kontrasnya terlalu kuat, kita bisa rendahin, dan kita bentuk shadow-nya. Sesuai, sesuai kebutuhan kita tuh yang kayak gimana, dan mood kita atau nggak karakter kita tuh kayak gimana. Nah, itu namanya color grading ya, teman-teman yang merubah suatu warna kamera aslinya, dirubah menjadi karakternya kalian masing-masing atau nggak kebutuhan kalian masing-masing. Nah, color grading yang bagus itu yang kayak gimana sih, dan warnanya yang kayak gimana. Oke, teman-teman, kalau misalnya ngomongin warna atau nggak style ya, style warna itu bagusnya kayak gimana, dan yang benernya kayak gimana ya, teman-teman. Tapi, menurut gue ya, menurut gue ini menurut gue, karakter warna itu tergantung karakternya orang masing-masing ya, teman-teman. Karena setiap orang itu punya selera dan punya karakternya masing-masing ya, jadi tidak ada yang bisa disalahkan. Misalnya, karakter gue kayak gini, ya mungkin teman-teman di sini ada yang setidak satu karakter sama color grading gue. Tidak apa-apa, itu tidak masalah, itu karena selera juga kalian masing-masing ya, teman-teman. Kalau untuk masukan, ya oke lah, kita bisa menerimanya. Nanti kita apa yang kurangnya, mungkin dari teman-teman ada masukan, ya kita perbaiki ya, teman-teman. Tapi kalau misalnya untuk warna atau nggak untuk, ya itu tergantung kebutuhan kalian ya. Kalau misalnya untuk karakter kalian masing-masing, ya misalnya video kalian kayak agak sedikit warm atau sedikit biru atau nggak warnanya kayak gimana, itu tergantung kalian juga karakter kalian dan sesuka kalian masing-masing. Tapi beda cerita kalau misalnya kita menggarap suatu proyek ya, teman-teman. Kalau misalnya proyek kayak misalnya kita menggarapkan suatu korporat ya, teman-teman. Atau nggak kita lebih ke apa yang lebih ke full color, yang tidak sedikit kayak traveling-travelingnya agak dark gitu, agak gelap-gelap. Kalau misalnya kita ke wedding juga tidak bisa sembarangan ya, teman-teman. Kalau misalnya di wedding kan kita dengan kliennya itu misalnya make up artisnya. Nah, itu kita tidak bisa sembarang merubah warna misalnya skin tune-nya kita rubah. Kalau misalnya menjadi bagus ya lebih baik. Tapi kalau misalnya tidak sesuai karakter yang mungkin muat tersebut bikin, ya itu juga menjadi masalah ya, teman-teman. Jadi tidak membawa karakter sih yang punya apa, yang punya make up artis juga kita bisa harus-bisa harus-bisa menyesuaikan ketika kita menempatkan, menempatkan, menempatkan diri. Kalau misalnya kita menggarap suatu projek kan kita harus mengikuti warna yang diinginkan suatu klien ya, teman-teman. Tidak seenaknya keinginan kita seperti apa. Misalnya karakter gue kayak gini nggak bisa ya, karena kita membawa orang dan kita berkerja sama dengan orang lain, kita harus menyesuaikan, menyesuaikan dengan karakter-karakter orang lain. Kita tidak bisa individu, kita tidak bisa individual yang sesuai gimana kita, gimana mohon kita, dan gimana karakter kita. Nah, itu kita tidak bisa, karena kita harus bisa diajak bekerja sama dengan orang-orang di luar sana, karena karakter orang kan berbeda-beda, kita harus bisa mengikutinya. Jadi, kalau misalnya kalau grading yang baik itu, dan kalau grading yang bagus itu, sebenarnya itu tergantung konsep kalian, tergantung juga karakter kalian masing-masing, tidak ada yang bisa disalahkan ya, teman-teman. Mungkin teman-teman di sini juga banyak banget ya, yang waktu gue pernah posting juga, banyak yang komen, wah warnanya terlalu ini, dan tidak natural, ya terus juga warnanya terlalu banyak dirubah, ya mungkin itu karakter gue ya, teman-teman ya. Dan gue juga masih banyak belajar tentang kalau grading, gue tidak stuck di situ-situ aja, dan gue juga masih bereksplore tentang kalau grading itu, bagusnya seperti apa, dan mungkin karakter gue juga masih berubah-ubah, tidak ada yang menetap ya, teman-teman, nyari. Masih bereksplore, sebenarnya masih bereksplore tentang kalau grading itu yang kayak gimana. Nah, teman-teman, jadi buat teman-teman yang mungkin sekarang belum tahu ya, kalau grading itu apa, dan kalau grading itu yang kayak gimana, dan mungkin kalau grading yang baik itu yang kayak gimana, dan menurut gue kalau grading yang baik itu adalah karakter kalian masing-masing, kalau grading kalian masing-masing, itu mungkin versi kalian masing-masing, dan kalau misalnya ada masukan dari orang lain, itu kalian terima dulu, dan kalian pelajari dulu apa kurangnya ada masukan dari orang lain, kalian filter dulu, dan kalian pelajari lagi, dan tingkatkan skill kalian. Oke, mungkin segitu aja video kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, dan yang belum subscribe, kalian bisa klik dulu tombol subscribe-nya, dan klik loncengnya, biar kalian gak ngetikahkan video baru dari gue. See you next video, bye-bye.